assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi eh teman-teman bersama saya saya atzani pada malam ini saya kedatangan apa kedatangan paket yang berisi drone seri mjx bug stream ini dan remote jumper t12 dari temen saya yang orang suka bumi namanya masjau permasalahannya dia apa teman saya itu minta bantuan ke saya supaya mjx bug stream ini ini bisa binding dengan remote jumper t12 nah yang kalian tahu kalau remote jumper t12 bawaan atau poprikan itu enggak akan bisa langsung konek ke jumper eh apa nggak akan bisa langsung konek ke mjx bug stream ini jadi diperlukan updating firmware jp4in1 nya supaya protokol mjx bug stream ini ini ada di chipset jp4in1 nya jadi nanti dia nanti bisa langsung binding ke apa ke mjx bug stream ini ini ya video update nya juga cukup mudah dan gampang kalian juga semua pasti bisa asalkan kalian benar-benar menyaksikan videonya dari awal sampai akhir dan untuk proses uploading nya itu ada beberapa tahap yang mana tahap pertama itu tahap eh uploading firmware uploading firmware dari PC ke jp4in1 nya yang mana nanti saya akan tunjukkan terus yang kedua itu tahap set up di remote jadi nanti kita set up protokol mana yang harus dipakai terus kita set up channel mana yang harus dipakai terus untuk yang ketiga kita tahap uji coba uji coba disini mungkin saya tidak akan menerbangkan eh mjx ini dikarenakan ruangan di indoor itu cukup berbahaya untuk seri bug stream ini soalnya ini agak liar dan lincah jadi paling saya akan uji coba di tahap apa uji coba binding terus arming dan menyalakan lampu LED paling segitu ya sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe di channel saya terima kasih kalian sudah mendukung channel saya terus berkembang dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan sekarang subscribe tombol di bawah dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya supaya kalian bisa mendapatkan video video terbaru dari saya dan Insya Allah kedepan terus saya akan terus update video video tutorial ataupun modifikasi ataupun trik-trik lainnya mengenai dunia RC Oke jadi kita akan mulai video kita akan melakukan tahap pertama yaitu update firmware jv4in1 yang mana kita membutuhkan satu buah kabel USB tipe kabel USB tipe mini USB terus sebagai pendukung yaitu laptop ataupun PC dengan konektivitas internet supaya kita gampang mendownload file firmware dari developernya ya sekarang kita konekan kabel kabel datanya langsung ke jv pourquoi in one tinggal dicolok mudah terus kita sembuhkan ke PC remote tidak dini'ma kan ya soalnya ini langsung mengambil input power dari USB USB jadi kita fokus ke kita fokus ke komputer sekarang baik, tadi kita sudah sambungkan kabel USB dengan modul JP4N1 sekarang kita masuk tahap upload yang mana kita membutuhkan beberapa file yang sudah saya siapkan dalam bentuk zip yang nantinya kalian bisa langsung download di deskripsi di bawah untuk bentuk file nya seperti ini ini ya kalian download file zip update B3 mini di deskripsi di bawah lalu kalian extract nanti muncul folder seperti ini isinya adalah ada 4 file yang mana kita install dulu Arduino ID kalian install seperti biasa kalian install aplikasi tinggal next sampai selesai jika sudah sudah selanjutnya kalian install driver STM nya nanti di extract pastikan aplikasi pastikan driver nya sesuai dengan OS kalian jika kalian jika kalian memakai 64 bit atau 32 bit disesuaikan saja dengan aplikasi ini ada beberapa driver yang kompatibel untuk semua jenis OS kalian disini saya memakai Windows 10 yang 64 bit tapi ini bisa tinggal next konten ini bebas saja ini tinggal next lagi install finish ini yang di restart ya skip aja finish jika sudah sekarang kita buka software Arduino ID nya pastikan laptop atau PC kalian terkoneksi dengan jaringan internet soalnya ini dibutuhkan untuk menolak board jp4in1 nya yang mana kita buka dulu folder yang tadi di sini ada file namanya board manager kalian buka copy paste teks ini copy masukkan copy paste di file preferences lalu kita paste di sini di additional board manager kita paste atau ctrl V oke terus ee ee buka file tool lalu masuk ke board di sini ada paling atas board manager tunggu sampai ini ini lalu kita di kolom ini kita ketikan multi enter nah disini muncul ee ini ada beberapa macam board ee berhubung kita memakai modul jp4in1 yang mana dia sudah menggunakan chip stm jadi kita cukup download ee cukup install board yang multi 4in1 stm32 lalu install tunggu sampai install selesai oke selesai kita close ee langkah selanjutnya yaitu ee kita extract file ini diy multi protocol text nah kalau buka pilih yang multi protocol terus scroll kebawah pilih yang multi protocol ini nah sudah terbuka ee jadi disini ee kumpulan ee file-file coding atau search code untuk protokol protokol di multi protokol jadi ee tahap disini kita hanya merubah sedikit yang mana kita masuk dulu ke menu config dengan cara kalian lihat tanda panah disini ini ada tanda terpanah tinggal diklik terus scroll kebawah disini nanti ada ee file config tinggal diklik lalu kita scroll kebawah disini ada define AETR ini adalah untuk channel order ini biasanya untuk remote jumper ataupun taranis ataupun file sky itu channel order memakai AETR jadi kita tidak perlu berubahnya lalu kita hilangkan centang atau tanda comment yang berada di barisan define reverse se-aileron terus ini fungsinya untuk membalikan ee 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 scroll kebawah cari yang namanya ini define multi telemetry kita hilangkan tanda commentnya jika sudah kita pilih menu tools pilih board lalu scroll kebawah nanti ada multi 4-in-1 channel diklik lalu pilih tool lagi pilih upload metode pilihnya yang auto-detect lalu pilih tool lagi masuk ke port pilih com-nya berapa ya port di komputer kalian berapa deteksinya lalu terakhir pilih programmer programmer memakai stm32 class at tdi tidak sudah tinggal verifikasi dulu sudah selesai sudah done ya jadi kita tinggal upload saja firmware-nya selesai berarti tahap update firmware sudah selesai selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap setting di remote jadi kita close saja dulu jadi sekarang kita masuk ke tahap setup di remote kita kita nyalakan remote remote nya kita lihat jv4in1 nya koneksi ya kita masuk di bentar saya fokusin dulu oke jadi kita buat model baru kita masuk model setup kita kasih nama bebas lah eh terserah kalian beti saya kasih nama B3 B3 Mini aja terus scroll ke paling bawah eh kita matikan dulu internal layer app nya terus masuk ke mode eh external layer app kita pilih yang multi untuk eh ininya kita pilih yang custom lanjut subtype ini kita eh pilih nomor empat puluh dua ya untuk eh bug bug mini itu memakai protokol empat puluh dua dan untuk bug standar memakai protokol empat satu jadi kalian tinggal ubah saja kalau yang mempunyai eh MJ bug standar tinggal kalian ubah terus untuk ininya kita klik auto bin dan kita klik allow power lanjut kita masuk ke menu mixer pastikan urutan channel order apa urutan channel order sesuai AETR jika sudah kita pilih CH5 pastikan CH5 itu fungsinya untuk arming kalian bisa pilih switch mana yang dijadikan untuk switch arming ya jadi disini saya menggunakan apa menggunakan switch switch untuk arming switch H untuk lampu switch A untuk clip dan switch D untuk acro jadi kita setting dulu switch nya ntar auto saya lupa untuk channel 5 kita atur di channel swg eh bentar swg oke back kita masuk channel 6 channel 6 itu untuk angel angel atau acro kita pilih di switch A terus untuk channel 7 itu untuk flip kita pilih di swd dan satu lagi channel 10 itu untuk led eh itu di channel swh jadi kita tinggal back jadi oke kita coba bindingkan dulu coba eh sudah di settingnya tadi kita matikan dulu remote nya pastikan eh kita sambungkan langsung ke apa ke make battery mini nya kita sambungkan baterai nya lalu nyalakan remote nya oh bungku pin ini nya ntar kita cek dulu masuk menu hit coba kita cabut lagi dulu kita konekkan lagi dan sudah terbinding jadi sudah terkoneksi sebentar kita nyalakan matikan dulu apa kita coba nyalakan dan matikan lampu nya bisa ya bisa ya terus kita coba arming jalan 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 untuk acro ini untuk park angel atau acro ini untuk clip ini berarti proses upload updating firmware jp4in1 berhasil kalian wajib coba dan usahakan mengikuti sesuai dengan yang video di atas soalnya jika ada kesalahan dalam uploading firmware saya gak akan bertanggung jawab untuk kerusakannya jadi usahakan secermat mungkin Anda untuk mengupdate nya terima kasih selamat malam selamat menikmati selamat menikmati